Intro Halo para mahasiswa, bersuah kembali dengan saya Prof. Dr. Ermanto SPDM GUM pada pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita membahas syarat, tata cara, mekanisme akreditasi jurnal. Baik, jadi setelah kita mengelola jurnal, sekarang kita akan ajukan akreditasi jurnal tersebut. Jika jurnal Anda terkreditasi, maka semakin banyaklah tulisan-tulisan yang akan dikirimkan kepada jurnal Anda atau jurnal yang dikelola tersebut. Baik, para mahasiswa. Apa syarat akreditasi jurnal tersebut? Jika jurnal sudah dikelola dengan baik tadi sesuai dengan betul-betul penilaian akreditasi jurnal tadi, maka jurnal yang bisa diajukan akreditasinya persyaratannya adalah 1. Memiliki nomor elektronik ISSN Jadi, ini kita urus melalui LIPI atau di issn.lipi.go.id Para mahasiswa, jurnal selalu menggunakan harus memiliki ISSN secara elektronik, kalau dulu ada secara cetak. Jika Anda, para mahasiswa, nanti mengelola jurnal, jurnal sebelum ditepitkan harus diurus EISN-nya. Sekarang sudah bisa diurus melalui secara daring. 2. Memiliki pengenal objek digital atau Digital Object Identifier atau DOI tadi. Jadi, DOI ini harus kita urus dan tentu kita bayar tentunya ya perlengganan oleh lembaga kita. 3. Harus tadi mencantumkan persyaratan etika publikasi pada laman jurnal Anda. Jadi, etika publikasinya harus ada dalam jurnal Anda itu. Kemudian juga jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah tentunya. Artikelnya ya, hasilnya itu dan tidak artikel-artikel dari plagiat. Jadi, tidak plagiat artinya. Para mahasiswa, berikutnya yang kelima adalah Jurnal ilmiah yang bisa diajukan akreditasinya telah terbit sekurang-kurangnya 2 tahun secara berurutan. Ya, jadi ketika Anda mengajukan sudah terbit 2 tahun artinya Jika 1 tahun 1 volume itu terbit 2 nomor Volume 1 nomor 1, volume 2 nomor 2 itu artinya baru 1 tahun Kemudian volume 2 nomor 1 dan volume 2 nomor 2 artinya sudah 2 tahun Jika 2 volume itu sudah terbit, maka boleh diajukan akreditasinya. Berikutnya yang ke-6 Para mahasiswa, frekuensi penerbitan jurnal ilmiah sedikitnya 2 kali setahun. Artinya, 2 nomor tadi itu. Jadi, tidak ada jurnal itu dibuat volume 1 tahun 2021, volume 2 tahun 2022. Itu tidak akan bisa diakreditasi. Para mahasiswa, artinya kalau Anda mengelola jurnal nanti harus minimal 2 nomor dalam 1 volume. Artinya, 2 kali dalam 1 tahun. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel. Tetapi ingat, dalam 5 artikel, dalam 1 volume tadi usahakan lebih dari 50 halaman. Karena tadi, untuk 1 volume kalau kurang dari 100 halaman, itu nilainya 0-0. Maka, harus lebih. Para mahasiswa, berikutnya adalah jumlah artikel tadi sudah saya jelaskan. Jadi, harus ada 5 artikel dalam 1 nomor. Jangan ada sampai 4, 3. Sudah baru selesai dipublish. Itu tidak seperti itu. Jadi, harus ada 5 artikel. Rata-rata ada 5 artikel. Kemudian, yang ke-8 Memiliki profil Google Scholar khusus untuk jurnal. Jadi, ada Google Scholar untuk jurnal. Persyaratan ini tentu harus menjadi perhatian Anda sebelum itu diajukan ke akreditasi jurnalnya. Berikutnya, perpanjangan atau peningkatan peringkat akreditasi dapat diajukan dengan memenuhi persyaratan. Berikut, akreditasi ulang diajukan sebelum habis masa akreditasi. Jadi, ingat sebelum habis masa akreditasi jurnal diajukan. Jurnal ini yang ingin menaikkan peringkat akreditasi. Misalnya, Sinta 3, kita ingin naik ke Sinta 2 atau Sinta 1. Misalnya, itu dapat menanjukkan akreditasi kembali setelah menerbitkan satu nomor terbitan baru. Kalau kita yakin bahwa kita sekarang di Sinta 2, kita yakin bisa diajukan ke Sinta 1. Tentu harus ada terbit satu nomor terbitan baru dulu. Kemudian, jurnal ini yang nilainya kurang dari 30. Karena tadi adalah Sinta 6 itu berakhir di 30. Dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menerbitkan sekurang-kurangnya satu nomor terbitan baru. Jadi, artinya, kalau jurnal Anda belum mendapat Sinta 6, setelah diajukan penilaian, tidak teradkrasi namanya, bisa diajukan kembali kalau sudah terbit satu nomor terbitan baru. Seperti naik peringkat tadi. Para mahasiswa berikutnya adalah, kita bicarakan tata cara pengajuan akreditasi jurnal. Tata caranya adalah yang pertama, ketua penyunting atau ketua editor jurnal harus mengajukan akreditasi melalui laman Arjuna. Jadi, laman Arjuna 2, ini Arjuna 2.id. Ketua penyunting harus diwajibkan mengisi dan mengunggah borang isian pengajuan akreditasi. Jadi, harus kita isi bahwa ini adalah borang isi pengajuan. Kemudian, mengisi borang biodata Dewan Editor atau Penyunting. Jadi, juga harus diisi. Pengajuan yang diisi, Biodata Dewan Penyunting atau Editor Mutabesteri yang terlibat diisi. Kemudian, mengisi borang evaluasi diri. Jadi, butir-butir yang tadi, penilaian antara 0 sampai 100 tadi, coba kita isi dengan yang sudah kita kemukakan pada pertemuan sebelumnya itu. Misalnya, nama jurnal menurut Anda nilainya berapa sesuai dengan panduan yang kita bicarakan. Berikutnya, yang D adalah mengunggah bukti keterlibatan aktif meterbestari atau Dewan Penyunting di website per artikel. Jadi, bukti-bukti penilaian tadi itu harus ada. Harus kita buktikan. Jadi, harus kita sampaikan bukti itu. Termasuk juga naskah yang diperbaiki, format penilaian yang memberikan wissel login paspor sebagai editor kepada tim asesor akreditasi dan sebagainya. Berikutnya, pengajuan akreditasi dapat dilakukan setiap saat. Jadi, terbuka kapan saja. Dapat diajukan. Namun, ada penilaiannya, ada periode 1, ada periode 2, ada periode 3 yang tertentu kepada jadwal penilaian yang dilakukan oleh tim penilai akreditasi jurnal itu. Para mahasiswa, bagaimana mekanisme akreditasi jurnal itu? Persyaratan tadi sudah dilakukan dan sudah diisi. Sekarang, kita bicara tentang mekanismenya. Sekretariat tim penilai akreditasi jurnal ilmiah ini memeriksa kentapan persyaratan amputasi untuk jurnal tadi. Kemudian, ketua tim akreditasi akan memberikan tugas kepada asesor penilai jurnal yang sesuai dengan bidang kompetensi dan jurnal ilmiah yang dinilai. Jadi, yang menilai biasanya dekat bidang kelimuannya dengan jurnal yang dinilainya. Yang ketiga, para mahasiswa, artikel yang diajukan oleh jurnal ilmiah untuk mengikuti proses akreditasi adalah semua artikel dalam 2 tahun terakhir tadi karena persyaratannya adalah 2 tahun. Kemudian, yang keempat, berikutnya adalah setiap jurnal ilmiah dinilai oleh sedikitnya 2 pasang asesor. 2 orang asesor manajemen dan 2 orang asesor substansi yang sesuai dengan bidang kompetensinya dengan bidang ilmu jurnal ilmiah yang dinilai. Tapi biasanya nanti akan dilihat jika untuk jurnal akreditasi Sinta 2 dan S3 biasanya 2 pasang asesor. Yang kelima, putusan hasil penilaian diambil secara bertahap dalam rapat leno asesor. Para asesor menyampaikan hasil penilaian kepada tim akreditasi jurnal jika terdapat perbedaan penilaian nyata, jika tinggi perbedaannya maka akan melakukan mediasi dengan melibatkan asesor yang ketiga. Tim akreditasi jurnal ilmiah juga akan melakukan penyelarasan semua hasil penilaian agar tidak terjadi perbedaan tingkat akreditasi di antara kelompok bidang. Berdasarkan simpulan hasil penilaian penyelarasan dan penyelarasan akan disampaikan rekomendasi untuk hasil akreditasi tersebut. Para masiswa berikutnya, Dirjen Penggota Riset dan Pengembangan menerbakan surat keputusan akreditasi hasil penilaian jurnal tersebut. Kemudian, Direktur Pengelolaan KKNI Terluar menerbakan sertifikat akreditasi jurnal tersebut. Para masiswa, lalu berapa masa berlaku? Bagaimana masa berlaku akreditasi itu? Masa berlaku akreditasi jurnal, akreditasi jurnal ilmiah berlaku untuk masa 5 tahun. Jadi artinya di akreditasi untuk masa 5 tahun. Yang kedua, bagi jurnal yang mengajukan akreditasi baru, masa berlaku akreditasi dimulai sejak nomor terbitan yang dinilai baik. Itu kalau sudah sangat lama ya. Jadi artinya para masiswa, untuk jurnal-jurnal yang sudah lama terbitnya baru di akreditasi, maka dipilih masa berlaku akreditasi itu dimulai sejak nomor terbitan yang dinilai baik. Yang ketiga, bagi jurnal yang mengajukan akreditasi ulang, masa berlaku akreditasi akan dimulai sejak ditetapkan. Jadi yang 5 tahun, kalau pada baru jalan 3 tahun akan diajukan kembali, tentu akan dimulai sejak ditetapkan itu. Jadi tidak bisa yang 5 tahun tetap lagi dipakai, kita mengajukan pada tahun yang keempat, lalu ditambah 5 tahun lagi tidak seperti itu. Jadi berlaku dimulai sejak ditetapkan. Yang keempat, jajan penguatan riset dan pengembangan dapat meningkatkan perlidikan akreditasi untuk ilmiah sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi, berdasarkan hasil evaluasi berkala, apabila dapat menunjukkan peningkatan mutu jurnal ilmiah. Ini juga bisa dilakukan. Para mahasiswa, berikutnya adalah, apabila berdasarkan hasil evaluasi terjadi penurunan mutu jurnal ilmiah, maka jajan penguatan riset dan pengembangan dapat menurunkan teguran tertulis atau menurunkan perlidikan. Jadi artinya, atau mencaput status akreditasi jurnal, untuk itu kita harus tetap mengelola jurnal dengan baik. Yang keenam, setiap jurnal ilmiah diwajibkan mencantumkan peringkat akreditasi dan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku tersebut di laman jurnal ilmiah. Jadi harus cantumkan, ditampilkan sertifikat akreditasi, ditampilkan masa berlaku akreditasi jurnal tersebut pada laman jurnal kita. Permesiswa sepintas kita lihat bagaimana pengelolaan itu dari ringkasan tadi, ini adalah masuk ke Arjuna, lalu nanti perseratannya dilihat apakah lolos, lalu dilihat evolusi diri tadi, lalu evolusi diri akan dinilai oleh aksesor 1 atau aksesor 2, kalau nilai evolusi diri 70, tapi kalau ini besar dari ini, kalau dilihat aksesor 1 dan aksesor 2, kemudian nilai akreditasinya 0 sampai 70. Kalau ini evolusi dirinya, kalau besar dari 70, lebih besar dari 70, tentu ada aksesor suptansi 2 orang dan aksesor manajemen 2 orang. Ini tadi untuk 2 pasang aksesor tadi. Kalau nilainya kecil dari 70, ada 1 pasang aksesor saja. Jadi, aksesor 1 dan aksesor 2. Untuk nilai yang peringkat 30, besar di atas 30, nanti peringkatnya adalah tentulah antara cinta 1 sampai cinta 6. Nanti baru ada akan penetapannya, tapi kalau nilainya kecil dari 30, tentu tidaklah terakreditasi. Para mahasiswa, berikutnya, sekarang kita lihat langkah pengajuan akreditasi. Satu, pengelola jurnal ilmiah mendaftarkan terbitannya untuk akses, mendapatkan username dan password pada Arjuna. Setelah itu, setelah dapat, harus kita isi borang ini, identitas terbitan berkala, borang dewan penyunting, borang perkembangan terbitan berkala, dan borang evolusi diri tadi. Jadi, evolusi diri, nilai dari pengelola jurnal itu sangat penting. Berapa kira-kira, disinta berapa kira-kira jurnal Anda yang, atau jurnal yang Anda kelola tersebut. Kalau evolusi diri Anda menunjukkan, itu di atas 70, itu nanti akan dinilai oleh dua pasang aksesor, atau empat orang. Tapi kalau jurnal itu, evolusi diri Anda di bawah 70, atau 70 pelan tinggi, itu nanti akan dinilai oleh satu pasang aksesor, artinya aksesor satu, dan aksesor dua. Para mahasiswa, berikutnya adalah, distributor akreditasi, akan mendistribusikan usulan akreditasi itu, jurnal berdasarkan hasil evolusi diri, yang diisi oleh pengusul. Jadi, akan didistribusikan pada para reviewer. Apabila hasil evolusi diri di atas 70, distributor akan menindigasi empat aksesor, atau dua pasang aksesor, sedangkan apabila evolusi diri, di bawah 70, akan didistribusikan kepada dua aksesor, atau satu pasang aksesor, yang ini aksesor manajemen, dan aksesor substansi. Para mahasiswa, berikutnya, jika aksesor tidak bersedia, maka distributor akreditasi, menuju ulang kepada aksesoran lain-lain, untuk melihat, untuk dikonfirmasi kesediaannya. Jika aksesor bersedia, maka aksesor menilai jurnal ilmiah, yang diajukan untuk diakreditasi. Berikutnya, yang ketujuh, aksesor memasukkan nilai, secara daring ke sistem Arjuna. Sistem akan memeriksa, apakah nilai yang dimasukkan oleh kedua pasang, semua punya kebedaan yang ekstrim. Jika perbedaan nilainya ekstrim, maka distributor akreditasi, akan mendistribusikan ke aksesor yang ketiga. Begitu penilaian aksesor tersebut. Berikutnya, jika perbedaan nilainya tidak ekstrim, sistem akan menampilkan nilai akhir akreditasi. Akhirnya, nanti nilai atau rentang nilai dari aksesor, 0 sampai 100. Jurnal dapat diakreditasi dengan skor minimal 30. Nanti untuk jurnal traksis cinta 6. Dan nanti juga bisa di atas 70, traksis cinta 2. Dan di atas 85, nanti traksis cinta 1. Para mahasiswa, itulah penjelasan bagaimana kita mengelola jurnal. Dalam hal ini khususnya, dalam mengajukan akreditasi jurnal kita kepada badan penilai akreditasi jurnal kita. Mudah-mudahan, kita mengelola jurnal dengan panduan penilaian, dan kita mengajukan jurnal yang kita kelola untuk diakreditasi secara nasional. Jika jurnal Anda sudah terakreditasi, walaupun pada peringkat yang paling rendah adalah sinta 6, sinta 5, sinta 4, dan sebagainya, itu akan bermakna bagi para penulis. Terutama di perguruan tinggi, termasuk juga bagi guru-guru. Demikian saja, mudah-mudahan Anda bersemangat mengelola jurnal, dan juga memproses jurnal yang Anda kelola kalau sudah 2 tahun umurnya, untuk diproses akreditasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, sampai bersuah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!